Halo semuanya, nama saya Muhammad Hafiz Salman Saputra. Saya akan menjelaskan material tentang optimisasi mikroplastik degradasi di sejauh. Pertama, kontennya adalah abstrak, menunjukkan objektif, meteorologi, result, diskusi, dan konsolusi. Abstrak. Plastik adalah polimer sintetik yang digunakan dalam produk pelajar manusia. Dan menjelaskan dari menjadi lightweight, portable, fleksibel, dan mudah untuk menggantikan. Pertama, praktik yang unik membuat plastik membuatnya menarik untuk industri pembuatan di sejauh. Di tingkat komersial, mikroplastik adalah partikel yang kecil dengan 5 mm di sejauh. Dan konsolusi tersebut terlihat sehari-hari tersebut di sejauh dan air di sejauh. di dunia. Pergiakan produksi terbang untuk pengalaman plastik di dunia memanduai perusahaan plastik di dunia. Pembuatan mikroplastik di dunia di dunia ekosistem pengaruh di osean dan diinginkan oleh organisasi. Penyelitian penyelitian berfokus pada pengaruh proses pengaruh mikroplastik, penyelitian WWTP dan penyelitian efektif. Penyelitian penyelitian berfokus pada pengaruh proses pengaruh mikroplastik, berfokus pada kehidupan manusia dan perubahan perubahan. Introduksi Plastik adalah polimer sintetik yang dibuat dari polimerisasi monomers. Plastik telah menjadi bagian yang penting dari aktivitas manusia dan hidup. Plastik telah dibuat dari polimer sintetik, dan berfokus pada beberapa produk pengaruh pengaruh. karena mereka berfokus pada pengaruh, berfokus pada pengaruh, berfokus pada pengaruh, berfokus pada pengaruh. mikroplastik tersebut berfokus pada pengaruh. Mikroplastik adalah mikroplastik kecil, berfokus pada 5mm. dan konsentrasi makroplastik ini berfokus pada pengaruh. tersebut berfokus pada tersebut pada pengaruh. beberapa pengetahuan menganggap mikroplastik sebagai partikel plastik yang lebih kecil dari 1mm. sedangkan pengetahuan lainnya menganggap mereka sebagai partikel yang lebih kecil dari 5mm. kecuali plastik tersebut berfokus pada pengaruh dunia. dan produksi plastik memperlukan eksponensi dalam decadence berikutnya. pada tahun 2017, produksi plastik tersebut berfokus pada 340 juta ton. Kebanyakan kebanyakan di produksi bergabung dengan pengalaman plastik terhadap kebangunan plastik dalam polusi mikroplastik di Marien. Ecosystem terlebih dahulu di tahun 19 dan 17 tahun. Pembangunan plastik tidak memiliki efek seluruh dunia. Sebenarnya, 30% produk plastik masih ada di Oss, dan sekitar 60% mereka akumulasi di landfills atau diskursasi di lingkungan. Sebagai kondisi bergabung dengan kebanyakan di tahun 2016, dan sekitar 19-23 miliar ton di lingkungan air di lingkungan air. berkaitan dengan 11 persen perusahaan plastik global yang menghormati tahun yang mati. Pembangunan manusia kepada mikroplastik dalam makanan, minum, air dan air juga menghormati karena risiko kesehatan tidak akan terdapat. Pembangunan mikroplastik terbuka di ekosistem laut, mengembangkan ke dalam osean, dan dikabungkan oleh organisme. Pembangunan mikroplastik disebabkan risiko kesehatan plastik terhadap ekosistem dan kesehatan, penelitian berfokus pada perusahaan proses kesehatan mikroplastik. WTP detiksaan kemampuan efektif. Ini penting untuk menghormati nanoplastik, menghormati kemampuan manusia dan kemampuan yang berbeda, mengurangi produksi dan konsumsi, menghormati plastik terhadap doasi dan meningkatkan kemampuan. Kesehatan manajemen adalah strategis yang penting. Kesehatan plastik terhadap kemampuan, terlalu mengambil 100-1000 tahun atau lebih. Kesehatan plastik terhadap mikroplastik terhadap kemampuan, menggabungkan dengan substansi lain, dan mengakumulasi organ dan tisu dari banyak organisme. Kesehatan plastik terhadap kemampuan, menghasilkan mikroplastik terhadap kemampuan terhadap kemampuan tersebut. Kesehatan ini akan memberikan penggabungan dengan roli optimisasi plastik dalam mengurangi mikroplastik, yang menjadi kemampuan terhadap kemampuan terhadap kemampuan terhadap kemampuan terhadap global. Analisis bibliometrik adalah analitik, metode yang berdasarkan data quantitatif. Никung mengurangi到護ik kemampuan terhadap kemampuan terhadap kemampuan terhadap jenis tarikki terhadap pen�ip daerah yang memperbaiki, And how research trends have changed over the years. This bibliometric analysis aims to review updates on optimization of microplastic degradation in OSEAN by using relevant document datasets. After reviewing the document dataset, there are no documents that discuss the optimization of microplastic degradation in OSEAN. Database and Metodology In this study, the data were retrieved from the Skopus database on October 5, 2023, and the scope of the journal was limited by the publication time from 1978 to 2023. The data was analyzed to represent information on the development of the topic of optimization of degradation of plastic OSEAN software from the data analysis. This is the title term that were published simultaneously, where generated the keywords used in the Skopus database searchware. Optimization and Microplastic and Waste and OSEAN with year interval ranging from 1978 to 2023. The search results showed there were publications on the optimization of degradation of plastic. Then, the selected data was converted to risk format. From the risk format, there is information used for visualization of similarity you ask for viewer software. The result and discussion of term analysis. Image 1. Keyword of the plastic. Degradation. Optimization sector. Co-occurrence of term analysis was conducted used for viewer software which aims to provide an overview of research trend from 109 to the result of the analysis. The result of the analysis of keyword in publication used to show specific research trend. Figure 1. The result of the analysis used from the search results starting from 19 and 17 until the data. The data was retrieved. There were 617 publications with 6 different document types regarding optimization of degradation of plastic. The most published document types are article 424, document 71 person, conference paper and 105 document 17 person, conference review 28 document 4 person, review 28 document 4 person, review 28 document 4 person, review 28 document 4 person. Then there is a book chapter of 11 11 document 1 person. In addition, there are document that are only slightly published, namely books as many as 1 document 0.16 person table, table 3.3.1. So, the types of document and the number of optimization degradation of plastic publication from 19 and 17.8.2. The number of publication was still small because it was less than a 10 publication per year. Kemudian pada tahun 2007-2009-2012, ada yang sedikit menyebabkan 10 publikasi per tahun yang menyenangkan, yaitu 11-20 publikasi pada tahun yang berikut, beberapa publikasi yang mengalami kemampuan dan kemampuan. Sehingga pada tahun 2022, menjadi tahun yang lebih banyak publikasi, yaitu 25 publikasi. Dengan ini, bisa dilihat bahwa penerbangan penelitian dalam optimisasi dan degradasi plastik di klasik, tetapi ini masih sangat kecil karena masih ada beberapa publikasi. Jadi, kemampuan untuk melakukan penelitian tentang optimisasi dan degradasi plastik masih sangat tinggi. Figur 3.3.1 menunjukkan tahun dan nombor optimisasi dan degradasi publikasi dari tahun 2018-2023. Sourced tape, and title of most, influenced the source, a total of 608 publication from 1978-2023. comes from several tapes of source. Of the 670 publication, 418 are journals being the most published source tape. followed by 1901 conference proceedings which are the second most published source tape. Then, 46 other publications consisted of 35 book series, 9 books, and 2 thread jurnal figure. A journal shows the source tape and number of publication of optimization and degradation of plastic from 1978-2023. Figure 3.3.2 source tape of optimization and degradation of plastic from 1978-2023. According to source results from 1978-2023. According to source results from 1978-2023. There are 10 most influential source titles in accordance with table 3.4.1. The annual technical conference conference and ANTAC conference proceedings is the most influential source title is the most influential source title from 1978-2023. The next influential source title are advanced material research, or 5 tin, and polymers 10. Table 3.4.1 top 10 source title of optimization degradation of plastic from 1978-2023. Subject area A total of 608 publication of have 20 influential subject areas from 1978-2023. Table 3.5.1. Table 3.5.1 shows the 10 most influential subject areas, namely the first position is material science 266, record engineering 258, The third chemistry 132, fourth influence mental science 266, and 50 chemical engineering 115. Table 3.5.1. Table 3.5.1. Top 10 subjek area of optimization and degradation of plastic from 1998-1978, or 2023. Incentives dan contours yang berkontribusi ke publikasi optimisasi dan degradasi plastik pada tahun 1978-2023. Berdasarkan keuntungan keuntungan dari tahun 1978-2023, 116 insentios dari 70 negara dan 10 negara yang berkontribusi ke 441 publikasi existen. Table 3.6.1 menunjukkan keuntungan keuntungan yang berkontribusi ke publikasi. Berdasarkan keuntungan 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 dari Skopus, pada tahun 1978-2023, Ministri of Education of the People's Republic of China mengambil posisi pertama dengan 12 publikasi. Berdasarkan keuntungan keuntungan dari CNRHC. Sementerian Nasional Ressource Science VQ 8 dan Academy of Science 8 yang berkontribusi dari China, karena tersebut paling terkenal di posisi 10 agensi yang berkontribusi oleh China. Conclusion Based on Bibliometric Analysis of Optimization and Degradation of Plastic from 1978-2023, Publication on Optimization and Degradation of Plastic Show Progress. Kvetang, Access VQ 1.0阻ing meng partisipan keuntungan 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 berkontribusi. Kvetang, Access VQ 3.0 lepinkan menelita keuntungan 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 ke arah letih. is annual technical converse ANTAC converse processing which is 16 publication in addition there are subject areas that are most influential in publication including material site including material science engineering chemistry environmental science and chemical engineering China is the country that contributes the most to publication with several institutions such as the Ministry of Education of the People Republic of China and are a center national the large research science figure and the Chinese Academy of Science analysis with your first viewer show shows a close real relationship between one network and another so it can be concrete that degradation optimization article and biodegradation are interesting topics and have a great opportunity to be published future direction with the problem of microplastic pollution due to plastic degradation causing risk to ecosystems and health optimization degradation of plastic is an important topic for publication of optimization degradation of plastic is the core of environmental problems that will impact the quality and clean 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 cleanness of the sharding and your man because optimization of plastic degradation is very important to maintain the quality of the environment and protect living things in the environment affected by microplastic pollution research on optimization of plastic degradation must continue to be developed so that there are more innovative publications in applying microplastic optimization optimization so it is important to realize that plastic while having significant benefit in our daily lives also 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 have a serious impact on the environment reducing plastic production and consumption and improving waste management reducing plastic production and consumption and improving waste management are case strategies in addressing this issue as such this study not only reflects scientific development but also opens the door to the for future research and understanding of the important issue of plastic degradation of the important issue of plastic degradation that's all from me more or less upload guys thank you